oke kita mau ke ladang kita mau ke kebun kamu lega ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku dan kawanku dimanapun kalian berada berjumpa kembali dengan wahyu sedeti dimana pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun kapulega dimana kita sedang melihat-lihat karena ini bunga kapulega ini sudah bermunculan dan tentunya disini kita perlu perawatan untuk menjaga agar bunganya itu bisa menjadi buah dengan sempurna dan tentunya kita harus melakukan itu langkah-langkah yang tepat untuk penanganannya namun sebelum kita membagikan tip seperti biasa untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada support terus channel wahyu sedeti dengan cara like, komen, subscribe, dan share dan tentunya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari wahyu sedeti yuk kita intip ini bunga kapulega itu yang sudah nampak banyak sekali tuh bunganya nah disini bunganya itu sudah nampak banyak banget nah itu bunganya bermunculan lumayan bagus nah disana juga kelihatan itu yang putih-putih sudah mantap banget ini bunganya joss ini tinggal perawatannya bagaimana agar bunga ini bisa untuk menjadi buah dengan sempurna nah kita lihat dulu pada rumpun-rumpunnya itu ternyata bunganya itu sudah merata banget itu nah itu kita lihat yang di atas lagi ya nah itu nah itu disanapun bunganya itu sudah nampak banyak sekali nah sampai sana-sana itu bunganya banyak nah disini kita akan membagikan cara tentunya ya agar dalam kita bertani kapulega kita tidak hanya mendapatkan apa itu bunga yang mekar saja tapi nanti bisa itu mengambil buahnya itu harus mengetahui yaitu tiga hal yaitu salah satunya kita harus sesering mungkin yaitu membersihkan ini rumpunya baik itu dari rumput maupun dari daun-daun kering maupun dari ini pohon yang sudah tidak berguna ini harus dilakukan pembersihan agar ini bunganya itu bisa tumbuh sempurna dan yang kedua setelah apa ini bunga-bunga ini bermunculan kita harus melakukan pemumpukan baik itu memakai pupuk apa saja baik itu untuk pohonnya maupun untuk bunganya kita harus sesegera yaitu melakukan pemumpukan dan dalam pemumpukan itu saya sering sekali menggunakan yaitu untuk apa ini pohonnya agar tetap hijau walaupun bunganya banyak itu kita harus menggunakan pupuk organik cair biasanya saya fermentasi sendiri dari daun lam toro atau urin sapi dan air cucian beras itu saya fermentasi selama satu bulan saya biasanya dan setelah itu apabila kita ingin apa itu melakukan penyemprotan yaitu untuk pemumpukan bunganya kalau saya itu sering sekali menggunakan gandasil buah ya yaitu gandasil B itu untuk menyemprotan apa ini bunga agar bunga-bunganya itu bisa menjadi buah dengan baik dan yang ketiga itu kita harus memperhatikan faktor cuaca apabila masih banyaknya curah hujan agar bunga ini tidak busuk kita harus ini membuat celah walaupun kapulega ini sistemnya apa ini pohon yang apa tanaman yang harus ada naungan tapi kalau musimnya itu musim penghujan kita harus apa ini bisa membuat cahaya matahari itu bisa tembus masuk ke bunganya walaupun sedikit agar bunganya itu bisa sehat dan bisa menjadi buah dengan sempurna nah tentunya sebelum kita melakukan langkah-langkah ini untuk bunganya terlebih dahulu kita lang-lang ya kita lihat-lihat dulu bunganya nah itu bunganya nampak banyak nah itu disana juga bunganya cukup lumayan banyak ternyata ternyata bunganya itu sudah merata banget itu nah itu kita lihat yang di atas lagi ya nah itu nah itu disana pun bunganya itu sudah nampak banyak sekali nah sampai sana-sana itu bunganya banyak nah disini langkah awal untuk menyelamatkan apa ini bunga-bunga agar bisa menjadi buah paling utama itu kita perhatikan nah ini daun-daun yang kering ini kita buangin nah ini daun-daun yang seperti ini nah ini kalau dibiarkan ini kalau dibiarkan ini bisa mengganggu apa itu kesehatan dari bunga-bunganya itu jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus ini membersihkan bunga dari gangguan daun-daun kering ya nah itu kita harus membersihkan secara rutin nah itu disamping nanti apabila ada pohon yang sudah tidak produktif itu harus dilakukan penjarangan namun jangan sampai salah dalam melakukan penjarangan ya nah itu perlu diperhatikan nah tentunya dalam bodhidaya tanaman kapulega itu tidak apa itu cuma sekedar untuk ditanam tapi setelah ditanam kita harus merawatnya dan setelah ada bunganya kita juga harus melakukan perawatan nah disini kebetulan ada naungan itu daun mahoni dan disini tentunya di rumputnya kita lihat ya di rumputnya itu banyak sekali yaitu ada daunan kering nah itu 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 yang bisa apa itu eee mengganggu eee pertumbuhan apa itu bunganya nah disana juga banyak bunga-bunga yang bermunculan dan disini kita harus lakukan langkah eee penyelamatan eee bunga yang sudah mulai bermunculan nah ini daun-daun yang kering ini eee kita buangin nah ini daun-daun yang seperti ini nah ini eee kalau dibiarkan ini kalau dibiarkan ini bisa mengganggu eee apa itu kesehatan dari bunga-bunganya itu jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus ini eee mempersihkan eee bunga dari gangguan daun-daun kering ya nah itu nah untuk teman-temanku dan kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk sobatku dan kawanku dimanapun kalian berada tentunya saya mengucapkan salam tani salam sejahtera dan salam sehat selalu sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati